Halo guys, selamat datang kembali di channel Siap Nge Game Kali ini gue bakal ngelanjutin series video yang udah gue buat Yap, series game yang support sama gamepad Disclaimer dulu, gamepad yang gue pake ini ada 2 Yaitu Stick PS4 dan Stick Xbox Jadi kemungkinan besar game-game ini bakal cocok sama kedua gamepad tadi Tapi gak harus kedua gamepad itu kok Kalian juga bisa pake gamepad yang lebih terjangkau Asalkan konektivitas dari gamepadnya itu dibuat mirip sama Xbox atau PS4 Karena dari kemarin gue liat banyak juga dari kalian yang gamepadnya gak mau support Dan kebanyakan merek gamepadnya itu X3 Seperti biasa sebelum kita menuju ke daftar gamenya Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan update game terbaru dari channel ini Dan berikut 7 rekomendasi game mobile support gamepad part 4 versi Siap Nge Game Di urutan pertama kita buka dengan game Rise of Demons Ini adalah game FPS seru yang bakal jadi pembuka di video ini Pas awal main, jujur gue ketagihan banget sama game ini Sayangnya ada satu kekurangan yang bikin game ini jadi susah buat dimainin Yaitu setting sensitivitynya yang gue rasa terlalu berat Walaupun udah kalian setting ke max, layarnya tetap berat buat digeser Dan itu bener-bener menyulitkan gue buat nembakin musuh-musuhnya Tapi buat keseluruhan game ini tetap bakal gue rekomendasikan Karena semua aspek dalam game dari grafik sampai kontrol di gamepadnya Bikin gue nyaman buat main Di urutan kedua ada Sparklight Sparklight adalah game action RPG yang bisa kalian mainkan pake gamepad tanpa game mapping Gak perlu lagi buat setting-setting tombol yang ribet Cukup konekin gamepad ke HP, game ini udah langsung bisa main Jadi buat kalian yang lagi nyari game santai, Sparklight bakal cocok banget sih Kalau gue ringkasin secara singkat Jadi tuh ini game menceritakan perjuangan seorang gadis bernama Aida Yang dalam petualangannya ia mempunyai misi untuk memusunakan Baron Sang penjahat utama dalam game Dan ya, game ini gak terlalu susah buat segi actionnya Di urutan ketiga ada Where Legends of Abyss Masih dari game RPG Tapi kali ini yang kita bahas genrenya termasuk Dark RPG Buat yang gak tau, jadi tuh genre RPG gak cuman dari game-game timur Kayak contohnya ada Genshin, Tower of Fantasy, dan sebagainya Ada juga game RPG yang menganut budaya-budaya barat Salah satunya adalah game ini Dinamain Dark RPG karena monsternya lebih realistis Juga suasananya yang lebih kelam persis seperti nuansa zaman kerajaan dulu Balik ke gamenya, kalau kalian main game ini pasti kalian sadar kalau animasinya agak kaku Gak smooth banget kayak ada semacam delay-nya gitu Di urutan keempat ada Street Fighter 4 Kalian tau gak sama game Street Fighter? Game arcade fighting yang pernah populer pada masanya Game ini ada banyak seris Dan salah satunya ialah game Street Fighter 4 ini Sama kayak seris lainnya, disini kalian akan berduel dengan karakter lain untuk memenangkan pertarungan Grafis yang sederhana serta kontrol game yang gak ribet menjadi salah satu hal yang ngebuat game ini lebih seru Saat awal bermain, pilihan karakter yang tersedia dibatasi Dan untuk membuka karakternya, kalian harus menang pertandingan di solo player Di urutan kelima ada Bladed Fury Bladed Fury adalah game action platformer dengan grafis 2 dimensinya yang sederhana Game ini bisa kalian mainkan pake gamepad tanpa perlu disetting Sama kayak game platformer lain, pastinya kontrol dalam game gak banyak Saat kalian main pake gamepad, cuman beberapa tombol aja yang berfungsi Ya wajar, namanya juga game platformer Tapi entah kenapa, menurut gue game ini lumayan seru buat dimainin Mungkin karena emang buahnya yang suka atau unsur hack and slash-nya yang memang buat ketagihan Di urutan ke-6 ada Wild of Insanity Kalian pernah mainin game Resident Evil 4? Kalau pernah, pasti kalian udah gak asing lagi sama model dari game ini Yap, game ini memang agak mirip sama Resident Evil Karena sama-sama bercerita tentang prajurit yang ditugaskan untuk membasmi monster Cuman bedanya, monster disini bukanlah monster dari hasil rekaya Sagen atau virus Mainkan monster yang datang dari portal neraka Size dari game ini memang berat Tapi yang namanya game betualangan, pastinya harus punya size game yang gede Biar gamenya bisa jalan Dan di urutan terakhir, ada Grand Mountain Adventure Game ini adalah game market santai yang bisa menemani kalian saat bosen Gameplay-nya memang simple Dimana kalian hanya harus menuruni gunung salju pake ski Karena gameplay-nya yang simple itulah, game ini bisa kalian mainkan dengan santai Buat kontrolnya sendiri juga sama-sama simple kayak gameplay-nya Dimana kalau kalian main game ini pake gamepad Cuman analognya aja yang perlu kalian gerakin buat ngatur arah turun karakternya Buat keseluruhan, game ini lumayan bagus buat sekedar nyantai Itulah tadi daftar 7 rekomendasi game mobile support gamepad part 4 Yang bisa kalian unduh di Playstore Request bisa kalian ajukan di komentar yang udah dipin Dan kalian juga bisa ngedukung gua via Saweria di deskripsi Gua Admi Cek Nge Game Pamit untuk diri dan terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share dan subscribe ya